Untuk mengenal wihara ini sesungguhnya bukan hanya dibangun untuk tempat ibadah, tetapi juga menjadi tempat belajar Dharma, bagaimana proses perjalanan manusia secara spiritual, mulai dari candi, candinya kita ambil adalah candi sumber awan, yang kita sebut di sini candi bubrah sebetulnya, walaupun candi bubrah itu ada di Jawa Tengah. Kita menyebutnya candi bubrah karena menunjukkan, melambangkan mentalitas kita yang sudah bubrah, sudah rusak. Tetapi mentalitas yang rusak itu yang dilambangkan dengan candi hitam, berdasarkan alas yang putih. Artinya bahwa seburuk-buruknya seseorang, dia masih mempunyai nilai-nilai yang baik. Tetapi candi hitamnya panas sekali kalau Anda pegang di siang seperti ini. Artinya mentalitas yang rusak itu membawa pengaruh yang panas kepada diri kita, pengaruh yang panas kepada lingkungan. Itu mungkin kalau di dalam kotbah sang Buddha ada kotbah tentang api itu, bahwa manusia ini dibakar oleh ketamaan, kebencian, dan kegelapan batinnya itu. Nah jadi panas sekali, tetapi nilai-nilai yang baik di dalam diri manusia itu sejuk. Sehingga di tengah terik seperti ini pun, Anda duduk di sana nyaman sekali, lebih dingin daripada di dalam ruangan ini. Nah, artinya apa? Bahwa kebajikan seseorang itu menyejukkan. Menyejukkan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga menyejukkan kepada lingkungan kita. Juga menyejukkan semua makhluk. Dan ketika dari candi itu yang kita ambil mode sandi sumber awan, bahkan itu lebih besar dari candi sumber awan, kalau Anda melihat di sumber awan itu sekitar 6,4 meter. Ini adalah candi ini 7 meter x 7 meter, tingginya juga 7 meter. Kelihatannya kecil, tapi sebetulnya dia lebih besar dari sumber awan. Dan kalau Anda melihat sumber awan, mungkin Anda melihatnya besar, karena kan dari dekat, tidak bisa dari kejauhan. Ini Anda melihat kecil, karena Anda dari jauh. Coba kalau Anda naik, Anda juga akan kelihatan kecil. Dari candi itu, Anda kalau melihat langsung lurus ke atas ini, Anda akan melihat stupa yang putih, stupa bodhi ratana. Itu sebagai lambang bahwa seseorang yang menyadari dirinya, punya kekurangan, maka dia lalu melihat ke depan, dan dia merasa ada sesuatu yang kita bisa kembangkan dalam diri kita. Candi putih itu melambangkan keberhasilan kita, mengelola mentalitas kita. Jadi, oh itu ada orang yang berhasil ya, mencapai kebebasan, yang lain juga bisa mencapai kebebasan, mungkin kalau kita membaca adalah Sangga Nusati, jadi mereka-mereka yang sudah mencapai kebebasan itu, wah di sana bisa. Berarti aku juga bisa, karena aku juga manusia. Sama dengan mereka semua. Kalau begitu, sekarang aku berusaha untuk menjalankan ajaran Sang Buddha ini, karena aku punya nilai-nilai baik di dalam diri saya. Nah, kemudian kita maju, maju ke Kabura, kembar, bahwa kita punya hiri otapa. Saudara-saudara, jubah kita, jubah atas silani, kemudian seragam, kemahasiswaan, dan lain sebagainya, KTP, Buddhis, dan lain sebagainya, itu hanya penanda. dan itu hanya sebagai, kalau bisa sebagai rem, sedikit rem. Misalnya dengan menggunakan jubah ini, kita mau teriak-teriak, aduh, rasanya kok gak enak ya. Menggunakan jubah atas silani juga sama. Wih, ada pohon. Gimana ya, kalau saya manjat pohon. Tapi, gak enak. Ini adalah rem. Ada rasa malu. Ya, kalau Anda menggunakan pakaian seragam mahasiswa, ataupun juga para dosen, dan lain sebagainya, ada rasa malu. Aduh, masa ia pantas sih begitu? Kalau di kamar, walaupun mungkin jubahnya, jubah samana, jubah atas silani, ataupun para mahasiswa, maupun para dosen, kelakuannya bisa berbeda sedikit, bisa berbeda banyak, dibandingkan kalau kita di hadapan orang lain. Itu hanya karena malu saja. Sehingga malu itu hanya mengendalikan diri ketika ada pihak lain. Tetapi takut akan akibat perbuatan buruk. Itu walaupun kita sendirian di tempat yang jauh. Tidak ada orang lain di sekitar kita. Tapi kita tetap menjaga diri kita. Karena kita menyadari bahwa kebajikan, pasti buahnya akan kembali pada diri kita. Sebaliknya keburukan, mungkin hari ini belum diketahui. Tetapi satu ketika, dia pasti akan kembali pada diri kita. Itu yang sangat menakutkan. Tapi buah perbuatan, dia akan mengawasi kita sepanjang waktu. Ini yang sangat mengerikan. Ini yang membuat kita kemudian takut berbuat jahat. Karena akibatnya itu kembali pada kita. Tapi kita menjadi lebih berani berbuat baik. Kita tidak pernah putus asa berbuat baik. Karena kebajikan itu buahnya juga kembali ke kita. Walaupun kadang-kadang buah kebajikan itu nunggunya lama. Jadi kita merasa, aku sudah berbuat baik lama sekali. Dari kecil aku merasa sudah berbuat baik. Tapi kok sampai sekarang masih saja menderita. Jadi seolah-olah kita merasa perbuatan baik ini tidak ada gunanya. Padahal kalau jatuh temponya, buah kebajikan itu pasti tidak pernah salah alamat. Kemudian, saudara-saudara, saya katakan tadi jubah ini jubah samana, jubah atas silangi, pakaian mahasiswa, pakaian dosen. Itu hanya rem sementara. Karena ketika kita menggunakan jubah ini, kita terkondisi untuk malu berbuat jahat. Tetapi belum sempurna. Kalau kita sudah takut berbuat jahat, bukan jubah sebagai penanda, bukan seragam sebagai penanda, tetapi kemanusiaan itu yang sebagai penanda. bahwa sebagai manusia, kita hendaknya mengelola batin kita secara maksimal. Nah, kalau kita kemudian sudah naik dari gerbang kembar itu, kemudian kita naik dan menemui candi yang putih ini, ternyata lebih mengecewakan. Bahwa candi yang putih, bawahnya masih hitam. bahwa orang yang baik, yang mungkin menjadi figur panutan bagi kita, kadang-kadang dia juga masih punya kelemahan, masih punya kekurangan. Sehingga kita harus menanjak, belajar lagi, menuju ke damasala terbuka. Yang di atas tidak ada apa-apa. Bahwa pencerahan sesungguhnya adalah tidak terceritakan. Dilihat seperti ada langit, tapi tidak ada. Yang disebut langit-langit di damasala terbuka, seolah-olah ada langit, tapi tidak ada. Kalau di sini ada langit-langit, di sana tidak ada langit. Kenapa? Karena kalau kita melihat ilmu pengetahuan, langit itu hanya batas pandangan. Tidak ada langit yang sesungguhnya. Dindingnya pun menjadi tidak ada, walaupun dindingnya seolah-olah ada, tapi tidak ada. Bahwa pencerahan itu ada, tapi seolah-olah tidak ada. Kenapa? Karena tidak terceritakan. Kalau di dalam bahasa yang kita kenal, di dalam damapada, kan seperti burung terbang yang tidak meninggalkan jejak. Terima kasih. 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 Terima kasih.